Intro Mirsa Ketua K3S Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan penyuluhan di Desa Sihom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan tentang perlunya pendidikan bagi masyarakat. Kegiatan TMMD ke-111 oleh Kodim 0212 bukan hanya menyasar pembunuhan fisik, jalan dan jembatan namun lebih dari itu. Kali ini Satgas Kodim 0212 bersinergi dengan dunia pendidikan yakni melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada sejumlah anak remaja usia sekolah yang saat ini belum dapat melaksanakan pendidikan tatap muka di sekolah. Adapun tema penyuluhan dan sosialisasi pendidikan kali ini adalah TMMD Wuju Sinergi Membangun Negeri di mana pentingnya sebuah pendidikan bagi generasi muda terlebih di saat-saat pandemi seperti ini. Dibantu Haji Darwan Situ Morang, Ketua K3S Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai narasumber penyuluhan dan sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta sangat antusias dan bersemangat mendengarkan pencerahan dari Satgas Kodim 0212 dengan Kepala Dinas Pendidikan. Dibantu Haji Darwan Situ Morang, Ketua K3S Dinas Pendidikan telah memberi penyuluhan kepada masyarakat Desa Sihuk Kecamatan Rangkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, motivasi kepada orang tua untuk siap-siap, betul, sungguh, mendidikan pendidikan kepada anaknya demi masa depan bangsa dan negara, terutama pengabdian kepada orang tua. Mungkin inilah penyuluhan yang telah kita sampaikan. Semua kita berharap, semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi masyarakat di Desa Sihuk Kecamatan yang dilaksanakan oleh tim MFD K111.1.1.2.12.Tapanuli Selatan. Apa saja, Pak, tadi materi yang diberikan, Pak? Pendidikan penting bagi masyarakat atau bagi anak-anak demi masa depan anak. Oke, terima kasih, Pak. Ia mengharapkan masyarakat terlebih anak usia sekolah memaimbetul arti sebuah pendidikan untuk masa depan. Dia juga sangat berterima kasih kepada Satgas Kodim 0212 yang telah membantu tugasnya dan mengadakan penyuluhan dengan sasaran anak usia sekolah. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan BEMASTIW melaporkan. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan BEMASTIW melaporkan.